Halo guys kembali lagi bersama siapa gue aku Fatih Rahmi jadi disini aku mau kasih tahu para uhti-uhti enggak uhti-uhti sih kalian semua para perempuan intinya disana yang nonton video ini aku mau ngasih tutorial makeup kemana ya mereka sehari-hari akulah intinya gitu ya jadi bisa dipakai buat ke kampus kondangan enggak ada yang spesial enggak ada yang berbeda karena enggak ngerti juga gimana caranya buat bedain mana makeup kondangan mana makeup ke kampus intinya sama aja Oke langsung aja kita mulai jadi disini step yang pertama itu aku pakai setting spray dari studio biotropic aku pakai yang eh dui efek jadi disini mukapan kering nah butuh banget eh yang apa ya dia tuh bisa ngelembapin terus juga jadi bikin kulit kita tuh lebih duit gitu makeupnya jadi nggak kering nggak gampang kering juga gitu aja gitu terus udah tuh tunggu sampai kering nah kan udah kering nih ya si setting spraynya tadi terus aku lanjut pakai pelembap jadi karena muka aku yang kering tadi aku pakai si Nivea starter makeup nih jadi biar si kulit wajahnya tuh sebelum kenal makeup tuh udah lembat buluan gitu loh guys tapi kalau misalnya buat kalian yang berminyak bisa pakai makeup-makeup yang emang apa ya yang lebih matte gitu udah ke seluruh wajah kalian terus step selanjutnya aku pakai primer dari Emina yang ini tadi itu gunanya buat bikin si pori-pori wajah kalian tuh mengecil jadi si makeupnya tuh nggak gampang kayak gampang kayak gitu jadi lebih halus juga nah itu ditaruhnya di bagian-bagian yang emang kayak bakal berminyak gitu kayak di t-zone gini terus juga aku biasa kan diidung gitu ya sebagian gidat juga jadi nggak perlu semuanya juga sih nah baru deh selanjutnya kita ke foundation oke step selanjutnya itu aku pakai foundation dari yang makeover aku kayak gini jadi biar langitnya nggak kelihatan itu guys karena biasanya aku pakai kerundung ya eh ya benar jadinya gimana caranya biar nggak kelihatan nah aku pakai makeover yang powerstay kayak ini shadenya tuh yang N30 yang natural base terus aku tuh biasanya cuma pakai satu palm aja nih bisa untuk satu pang segini terus langsung aja di eh katein ke seluruh wajah kalian nah biasanya tuh aku buat nge-aplikasinya pakai apa sih apa sih namanya usah pokoknya pakai pons kayak pons ya iya iya bukannya ini deh lupa gue namanya nah itu tuh biasanya udah udah di udah di kasih air dulu gitu jadi biar ini tuh nggak nggak keras gitu lu kenapa ngomong sih nah udah rata kayak gini terus step selanjutnya aku pakai concealer dari Maybelline yang instant nge-aplikasinya tuh nge-aplikasinya tuh biasanya di bagian bawah mata gitu karena yang hitam kan di bagian bawah mata terus eh spot-spot yang ada jerawatnya juga gitu loh nanti aja kita aplikasiin udah rata kayak gini selanjutnya nah untuk selanjutnya di bekas concealer tadi tuh biasanya aku pakai bedak bedak tabur untuk nge-setnya gitu tapi karena bedak taburnya nggak ada jadi aku pakai aja sih Maybelline fitmi yang matte and porous yang set itu 120 bisa di bagian bawah mata kalian pokoknya yang udah kena concealer tadi itu di saat gitu terus terus jangan digeser gitu di kayak ditetap aja udah beres Nah aku biasanya tuh nge-shade itu nge-shade-nya pakai Wardah yang eyeshadow yang tiga warna ini nah kita tuh ambil yang bagian paling tuanya di tengah terus di-shade gitu di hidung naik ke atas gitu udah gitu aja sih lanjut ke bagian alis untuk di bagian alis aku pakai si Viva pensil alisnya Viva yang warna hitam karena aku nggak cocok sama yang warna coklat nah sebelum kita pakai pensil alis alisnya tuh kayak disisir dulu gitu kayak gini nah langsung aja kita mulai buat alisnya kita pastiin si pensil alisnya tuh runcing gini jadi biar enggak kekebalan juga gitu jadi alisnya tuh kayak dibingkali dulu kayak gini terus baru deh kalian isi dari ujungnya ke tengah aja nah jadi nggak full sampai depan gitu loh kayak gini terus kalau misalnya udah terisi alisnya kayak gini kalian bikin sip kalian sisir lagi pakai sisir alisnya dari ujung ke depan semuanya bagian depannya kayak nggak perlu disisir banget gitu buat ngerapih ini lagi biar ngebentuk alis biasanya aku pakai concealer buat ngerapin si alisnya tadi jadi jadi dia buat ngetukin si bulu-bulu alis yang nggak masuk ke bingkai tadi gitu loh guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah jadi ya alisnya ya lanjut ke bedak aku biasanya tuh pakai bedak tabur bedak apa aja sih intinya bedak tabur nah terus aku biasanya bedak bayi gitu udah banyak-banyak itu sih kayak segini aja buat nge-set si make up ini tadi ya biar lebih matte gitu terus gimana ya kalian mungkin aneh tapi emang kayak gini oke gitu tuh iiiih malu gini ya gitu tuh intinya mah terus di ratain pake si bedak padetnya Wardah gitu ya pakai brush gitu gue biasanya terus step selanjutnya ini adalah eh hmm blush on disini gue pakai blush on yang Emina yang cotton candy ini murah kok sekitar 30ribuan gitu di dandan atau guardian ini aku biasanya aplikasinya pakai kuas yang kecil kayak gini pakai brushnya terus di bagian bawah mata kayak gini enggak terlalu tebel juga sih memang yang penting enggak pucat kayak gitu nah jadi selanjutnya selanjutnya aku pakai eyeshadow masih dari Wardah yang tadi nah yang pertama ya biasanya aku aplikasinya juga pakai tangan di bagian yang paling duluan itu biasanya pakai warna yang paling ujung sini sebelah kanan gimana ya gimana ya ini masuk nggak silpa merah cuy oke cuma sampai setengahnya gitu nah terus lanjut ke bagian ujungnya tuh pakai yang lebih gelap warnanya nah yang terakhir pakai yang si shimmernya ke semuanya juga aku suka pakai si shimmernya tuh buat di bagian bawah alis kayak gini kelihatan nggak sih bang? udah beres gampang banget kan pokoknya gampang dah udah beres terus di bagian ujung mata kelopaknya tuh aku biasa pakai eyeliner tapi di ujungnya aja karena nggak bisa pakai eyeliner keseluruhan gitu disini aku pakai Maybelline tapi lupa ini yang mana pokoknya ini yang spidol buat di bagian ujungnya aja udah terus lanjut ke mascara Maybelline yang hypercolor ini nah biasanya kan orang-orang tuh suka dijepit gitu ya gua matanya nah kalo aku tuh nggak bisa dijepit nantinya pada rontok jadi langsung aja deh diaplikasikan gitu ih kenapa lu ketawa juga udah udah beres lanjut ke bagian lipstick nah eh pertama-tama karena lipstick Wardah menurut aku tuh keras ya jadi bikin bibir lu gampang pecah-pecah gitu aku pakai pelembapnya dulu dari Vaseline jadi buat base-nya gitu lanjut ke wah eh Maybelline yang apa ya namanya oh matte yang superstay Maybelline yang superstay nomor eh 65 shade-nya ini bagian layar pertamanya tuh ini ah 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 terus layar keduanya emang rada banyak ya untuk lipstick jadi aku sukanya tuh di ombre gitu guys layar keduanya pakai Wardah yang lip cream nomor 03 tiga lanjut di ombre pakai Wardah yang lip cream nomor 01 yang merah gue lipstick bisa 4 sih oh iya terakhir belum-belom ini layer keempatnya pakai yang matte lip liquid dari The Body Shop yang nomor berapa ya shirtnya yang mau Ritius Dahlia 017 kayak di bagian di dalam bibir aja gitu udah kayak gini tuh ya guys di bagian eh apa ya atas bibirnya tuh kayak gini gue tuh pakai blush on gitu terus pakai kelas yang kecil kayak gitu kayak gini kayak gini kayak gini jadinya jadi biar si apa ya si lipsticknya tuh gak terlalu hmmm kelihatan glossy banget gitu loh karena kan tadi pake ya jadinya di kelihatan kelihatannya glossy gitu jadi makanya buat lebih matte nya tuh pakai si blush on tadi terus selanjutnya aku pakai highlighter dari di mebrim yang master chrome di bagian tempat di sini kanan kiri sama di ini ini terus terus karena aku suka bulu mata yang oke yang tebel aku tambahin lagi pakai Maybelline yang total temptation dari Maybelline ini kan gue udah ngomong deh itu kayak tambahin lagi gitu udah beres selanjutnya yang terakhir biar makeupnya tuh lebih tahan lama anti air juga biar tetap stay aku pakai studio tropic yang glowy ini setting spraynya gitu jadi biar makeupnya tuh kayak lebih apa ya lebih tahan lama gitu mana sih beres oke guys jadi sekian tutorial makeup dari Fathir Hami yang rada aneh rada ribet nah ya gitu doang makeupnya terus juga aku tuh gak pernah makeup yang khusus kayak oh buat kondangan harus lebih tebel harus lebih bold harus lebih apa terus kesini gak ada jadi ya udah looknya kayak gini mau ke kampus mau ke kondangan kayak gini gitu jadi kalau misal dan semua produk yang aku pakai tadi belum tunggu aku juga aku juga butuh berapa tahun ya 4 atau 5 tahun buat nyesuaiin mana nih yang cocok sama gue mana nih yang enggak jadi emang udah banyak banget makeup makeup yang gak kepake akhirnya gitu gomong duit sampe nemuin yang cocok kayak jodoh gitu ya udah deh gitu aja ya jangan lupa channelnya ditonton di subscribe di like di share semoga bermanfaat kalau kakaknya jodohnya udah ketemu belum? belum belum hahaha